Pemantapan kerjasama bersama dengan TNI Untuk bersama-sama menjaga keamanan ketertibat masyarakat di seluruh Indonesia ini IDEN memberikan, menyampaikan kepada saya kerja, kerja, dan kerja Satu tahun sudah, Garda terdepan penegakan hukum di Indonesia dipimpin oleh Jenderal Idam Aziz Meski terbilang cukup sebentar, namun jabatan tertinggi yang diemban Idam Aziz kini harus segera diserahkan pada pundak sosok lain Idam Aziz yang menjabat sebagai Kapolri pada 1 November 2019 ini Akan segera memasuki masa pensiun akhir Januari 2021 Bersamaan dengan pensiunnya Sang Kapolri Isu dan nama-nama baru yang digadang akan menduduki jabatan nomor 1 di kepolisian semakin mencuat Bursa pemilihan Kapolri baru juga terus menjadi perbincangan Beberapa sosok disebut menjadi kandidat terkuat untuk menggantikan Idam Aziz menjadi kepala kepolisian Republik Indonesia yang akan datang Lantas, siapa saja mereka? Sosok tiga Kapolri yang berdinas di Jawa diprediksi bakal meramaikan bursa kandidat calon Kapolri pengganti Idam Aziz Nama-nama yang digadang akan menjadi Kapolri semakin menguat Setelah rotasi di tubuh Polri dilakukan, termasuk dengan mengganti sejumlah Kapolri Buntut kerumunan masa sepulangnya pimpinan FPI Habib Rizik Syihab Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta Espande mengatakan Ada tiga komisaris jenderal yang akan pensiun Secara otomatis akan digantikan oleh tiga perwira berpangkat irjen Nama pertama adalah Irjen Muhammad Fadil Imron Kapolda Metro Jaya Nama yang digadang akan mengisi kursi Kapolri adalah Irjen Pol Muhammad Fadil Imron Sosok Irjen Fadil masih hangat diperbincangkan setelah dirinya resmi menggantikan Irjen Pol Nana Sujana menjadi Kapolda Metro Jaya Hal tersebut setelah pengumuman resmi yang disampaikan Kepala Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono di Mabes Polri Pada Senin 16 November 2020 Nama Fadil Imron sudah tak asing lagi di jajaran kepolisian Namanya kerap kali disebut berpotensi menjadi kandidat kuat Kapolri pengganti idam aziz Fadil Imron adalah alumni Akpol 1991 yang berpengalaman di bidang reserse Fadil Imron lahir di Makassar, Sulawesi Selatan 51 tahun lalu Fadil mempunyai rekam jejak menuduki sejumlah jabatan penting di Polri Mulai dari Polres KP3 Tanjung Priuk, Polres Kepulauan Riau, Polres Metro Jaya, Polda Metro hingga Mabes Polri Pada 2008 Fadil Imron pernah menjabat sebagai Kasat 3 Dit Reskrimum Polda Metro Jaya Hingga menjabat sebagai Kapolres KP3 Tanjung Priuk di tahun yang sama Fadil pernah menjabat Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya Kemudian dimutasi untuk menduduki jabatan Kalsub Dit 4 Dit Tipidum Bar Reskrim Polri Ia juga pernah menduduki jabatan sebagai Direktur Dit Reskrimum Polda Kepri Kapolres Metro Jakarta Barat pada tahun 2013 Hingga dipindahkan ke bagian analis kebijakan madia bidang pidum bar reskrim Polri pada tahun 2015 Pernah juga menjabat sebagai Direktur Dit Reskrimum Polda Metro Jaya Yang berhasil membongkar kasus pembajakan film Warkop DKI Reborn Pernah menjabat sebagai Dit Tripid Cyber Bar Reskrim Polri Staf Ahli Sosial Budaya Sahli Sosbud Kapolri Jenderal Idam Aziz hingga tahun 2020 Sebelum akhirnya dimutasi menjadi Kapolda Jawa Timur pada bulan Mei 2020 Setelah dari Jawa Timur, kini Fadil Imran menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya Nama kedua Irjen Ahmad Lutfi Kapolda Jawa Tengah Nama Ahmad Lutfi mencuat di antara nama jenderal lain yang dimutasi Kapolri Jenderal Idam Aziz pada 1 Mei 2020 Sebelumnya Brigjen Ahmad Lutfi menjabat sebagai Wai Kapolda Jawa Tengah Dengan keluarnya skep Kapolri, Ahmad Lutfi ditunjuk menjadi Kapolda Jawa Tengah Ahmad Lutfi menjabat perhatian karena ia adalah satu-satunya jenderal Bukan lulusan Akademi Kepolisian yang bisa merengkuh jabatan bergensi Kapolda Jawa Tengah Nama Ahmad Lutfi semakin mentereng setelah dirinya menjabat sebagai Kapolresta Solo IPW lantas menduga Lutfi memang sudah disiapkan untuk menduduki jabatan tinggi di Polri pada masa yang akan datang Ahmad Lutfi diketahui bukanlah lulusan Akpol Ahmad Lutfi adalah lulusan Sekolah Perwira Militer Sukarela atau SEPA Milsuk Angkatan Kedua tahun 1989 Sejak polisi berpisah dari TNI, nama SEPA Milsuk kini berganti menjadi penerimaan Polri Sumber Sarjana atau PPSS SEPA Milsuk adalah jalur masuk abri bagi lulusan perguruan tinggi Menurut IPW, perwira non-Akpol itu menjadi waka Polda Jawa Tengah setelah mengikuti pendidikan Karir Ahmad Lutfi dikatakan semakin mentereng Setelah dirinya sukses mengawal pernikahan anak Presiden Jokowi Dodo, Kahyang Ayu dan Bobina Sution Hingga mengantarkannya ke kursi Polda Jawa Tengah Bahkan Ahmad Lutfi mendapatkan julukan Geng Solo Yakni para jenderal lulusan Solo yang karirnya langsung melejit Irjen Ahmad Doviri, Kapolda Jawa Barat Irjen Ahmad Doviri saat ini menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat menggantikan Irjen Rudi Sufahriadi Irjen Ahmad Doviri mengawali karir kepolisiannya sebagai kanit Resintel Polsekta Tangerang, Polda Metro Jaya Pada tahun 1990 Ia pernah menjabat sebagai Kasubak Jawa Pementil bagian SDM Polri tahun 2005 Irjen Ahmad Doviri merupakan Kapolres ketiga sejak berdirinya Polres Bandung pada 24 Februari 2004 Ia juga menjadi Kapolres Bandung sejak 7 Juli 2007 Irjen Ahmad Doviri pernah menjabat sebagai Wakapolda DIY, Kapolda Banten hingga Kapolda DIY Ia juga pernah menjabat sebagai asisten logistik Kapolri hingga terakhir Kapolda Jawa Barat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Komjen Pol Firly Bahuri Tak kalah mentereng nama Komjen Pol Firly Bahuri Juga digadang bisa menjadi calon Kapolri pengganti Idam Aziz Komjen Firly Bahuri merupakan perwira tinggi Polri yang lahir di lontar Muarajaya Ogan Komeringulu, Sumatera Selatan Saat ini Firly Bahuri masih berusia 57 tahun Firly tercatat merupakan alumni Akpol Angkatan 1990 Namun jalannya menjadi calon Kapolri masih menjadi tanda tanya Pasalnya ia didapuk menjadi ketua KPK periode 2019-2023 Selain itu Firly Bahuri juga terganjal dengan usia Sebab pada tahun depan Firly Bahuri telah memasuki masa pensiun Namun jejak karirnya di kepolisian bisa menjadi pertimbangan dan ikut memanaskan sebagai kandidat Kapolri Ia tercatat pernah menjadi ajudan Wakil Presiden RI Budiono Selain itu ia juga pernah menjadi Wakap Pol da Banten Karopaminal Div Propam Polri Kapol da Banten Karodalopsops Polri Kapol dan Nusa Tenggara Barat Hingga Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Yang terakhir ada nama Kepala Badan Reser Sekriminal Kabar Reskrim Komjen Pol Listio Sigit Prabowo Komjen Pol Listio Sigit Prabowo bisa dibilang calon kandidat Kapolri yang paling berusia muda Perwira tinggi Polri kelahiran Ambon, Maluku itu masih berusia 51 tahun Listio merupakan alumni Akpol tahun 1991 Nama Listio melejit setelah sempat menjadi ajudan Presiden Joko Widodo Namun ia juga pernah menjabat sebagai Kapol da Banten hingga menjadi Kadif Propam Polri Nama-nama yang digadang berpotensi menggantikan Jenderal Idam Aziz memanglah memiliki perjalanan karir yang cukup cemerlang Kedati demikian, belum ada pengumuman resmi nama-nama yang akan memimpin korps Bayangkara menggantikan Sengka Polri Lantas siapakah nanti yang akan menduduki jabatan tertinggi di kepolisian? Mampukah mereka mengemban tugas berat yang diamanatkan? Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya